Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Indri Nurmukharamah, mahasiswa program studi akuntansi URBEC, akan mempresentasikan mata kuliah yang berjudul Manajemen Persediaan pada Mata Kuliah Akuntansi Manajemen. Baik, yang selesai saja yang pertama ada pengertian manajemen persediaan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Manajemen persediaan adalah proses mengatur persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk memastikan proses produksi maupun distribusi terjaga dengan baik dengan biaya seminimal mungkin dalam hal memperoleh, menyimpan, dan mengeluarkan persediaan itu sendiri. Oke, yang selanjutnya ada tujuan pengelolaan persediaan. Yang pertama, ada menghilangkan resiko keterlambatan barang yang tiba. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, menjaga keberlangsungan produksi. Yang keempat, agar tidak mengakibatkan terhentinya produksi. Dan yang kelima, memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen. Yang selanjutnya ada pendekatan manajemen persediaan. Pendekatan manajemen persediaan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada manajemen persediaan tradisional. Sistem ini menganggap bahwa ketidakpastian permintaan konsumen mengakibatkan ketidakpastian produksi dan pembelian, sehingga perusahaan harus memiliki persediaan. Selanjutnya, terdapat beberapa biaya dalam manajemen persediaan tradisional. Antara lain, yang pertama ada biaya pemesanan atau ordering cost, yaitu biaya-biaya untuk menempatkan dan menerima pesanan. Yang kedua ada biaya persediaan atau setup cost, biaya-biaya untuk penyiapan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi produk atau komponen tertentu. Dan yang ketiga ada biaya penyimpanan atau carrying cost, yaitu biaya untuk menyimpan persediaan. Di dalam manajemen persediaan tradisional didasarkan pada metode minimal dan maksimal. Metode ini menggambarkan batas minimal dan maksimal persediaan perusahaan dengan langkah-langkah, antara lain yang pertama, kualitas pesanan dan total biaya pemesanan dan penyimpanan atau economic order quantity atau yang disingkat EOQ. Adalah, metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang dibeli maupun yang dibuat sendiri karena penggunaannya yang relatif mudah bahkan banyak digunakan hingga saat ini. Untuk rumus pengerjaannya, yaitu yang pertama ada biaya pemesanan tahunan dengan rumus TC sama dengan P dikali D per Q. Dengan keterangan, TC adalah total biaya pemesanan P adalah biaya menempatkan pesanan dan penerimaan pesanan D, jumlah permintaan tahunan yang diketahui dan Q, jumlah unit yang dipesan setiap kali pesanan dilakukan Yang selanjutnya ada biaya penyimpanan tahunan dengan rumus TC sama dengan akar pangkat 2 dikali 2DP min C Dengan keterangan, TC adalah biaya penyimpanan tahunan D, jumlah permintaan tahunan yang diketahui P, biaya menempatkan pesanan dan penerimaan pesanan C, biaya penyimpanan satu unit persediaan selama satu tahun Selanjutnya, setelah kita mencari EOQ Kita akan mencari titik pemesanan kembali atau reorder point Reorder point merupakan titik waktu di mana pesanan baru harus dilakukan Tenggang waktu atau late time, yaitu Waktu yang diperlukan untuk menerima EOQ setelah pesanan dilakukan Titik pemesanan ulang dihitung dengan cara Yang pertama, tanpa persediaan pengaman ROP atau reorder point sama dengan tingkat penggunaan dikali tenggang waktu atau late time Yang kedua, dengan persediaan pengaman Dengan rumus ROP atau reorder point sama dengan tingkat rata-rata penggunaan dikali tenggang waktu ditambah persediaan pengaman Persediaan pengaman atau safety stock Merupakan persediaan ekstra yang disimpan sebagai jaminan dalam menghadapi permintaan yang berfluktuasi atau terus-menerus Persediaan pengaman dihitung dengan cara Safety stock sama dengan late time Dikurangi dalam kurung penggunaan maksimum dikurangi rata-rata penggunaan tutup kurung Selanjutnya ada pendekatan manajemen persediaan yang kedua Yaitu pendekatan manajemen persediaan just in time Atau biasa disingkat dengan JIT Adalah suatu sistem berdasarkan tarikan permintaan yang membutuhkan barang untuk ditarik melalui sistem permintaan yang ada Bukan didorong ke dalam sistem dalam satu waktu tertentu berdasarkan permintaan yang diantisipasi Tujuan dilakukan JIT adalah antara lain untuk meningkatkan laba dan memperbaiki posisi bersaing perusahaan Di sini saya akan memaparkan beberapa perbandingan JIT dengan tradisional Yang pertama ada JIT dengan menggunakan sistem tarikan dan tradisional menggunakan sistem dorongan JIT persediaan tidak signifikan Tradisional persediaan secara signifikan JIT memiliki pemasok sedikit Sedangkan tradisional memiliki pemasok yang banyak JIT kontrak jangka panjang dengan pemasok Tradisional kontrak jangka pendek dengan pemasok CIT karyawan lebih berkeahlian dengan ganda Tradisional karyawan dengan terspesialisasi Di sini saya akan memberikan sebuah contoh soal Dan contoh soal ini telah diberikan oleh dosen mata kuliah akuntansi manajemen Bu Anastasia Dengan contoh soal sebagai berikut PT. Sukacita menggunakan 24.000 karbulator untuk memproduksi mobil dalam setiap tahun Biaya untuk melakukan suatu pesanan adalah 62.500 rupiah Biaya penyimpanan per unit karbulator adalah 3.000 rupiah Sekarang ini perusahaan melakukan 6 kali pemesanan masing-masing sebanyak 4.000 karbulator per tahun Pada contoh soal tersebut Kita diminta untuk yang pertama Menghitung biaya pemesanan tahunan Yang kedua Menghitung biaya penyimpanan tahunan Yang ketiga Menghitung biaya persediaan berdasarkan kebijakan persediaan sekarang Yang keempat Menghitung EOQ Dan yang terakhir Menghitung biaya pemesanan dan biaya penyimpanan tahunan Dengan menggunakan Economic Order Quality Atau EOQ Kita akan membahas satu persatu dari soal tersebut Yang pertama Ada biaya pemesanan tahunan Kita menggunakan rumus yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya Yaitu TC sama dengan P dalam kurung D per Q Kita masukkan angka-angka yang ada dalam soal tersebut Yaitu 62.500 Dikali dalam kurung 24.000 karbulator Dibagi 4.000 karbulator Setelah kita hitung Akan ketemu 375.000 rupiah Itu untuk biaya pemesanan tahunan Selanjutnya Untuk biaya penyimpanan tahunan Sama kita menggunakan rumus yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya Yaitu TC sama dengan C Dalam kurung Q per 2 Kita masukkan angka yang tadi Ada C Biaya penyimpanan tahunan Per unitnya itu ada 3.000 rupiah Dalam kurung 4.000 karbulator Dibagi 2 Akan ketemu Rp 6.000.000 rupiah Yang ketiga Ada biaya persediaan berdasarkan kebijakan yang sekarang Itu Kita akumulasi atau kita total Biaya pemesanan tahunan ditambah dengan biaya penyimpanan tahunan yang sudah kita hitung sebelumnya Yaitu Rp 375.000 ditambah Rp 6.000.000 rupiah Akan ketemu dengan hasil Rp 6.375.000 rupiah Untuk yang soal keempat Kita diminta untuk mencari EOQ Dengan rumus EOQ sama dengan akar pangkat 2 2DP per C Kita masukkan angka-angka yang sudah ada dalam soal tersebut Seperti ini Maka akan ketemu akar pangkat 2 dari Rp 1.000.000 rupiah Yaitu Rp 1.000.000 unit Ya yang soal nomor 5 Itu kita diminta untuk menghitung biaya pemesanan dan biaya penyimpanan tahunan dengan menggunakan EOQ Yang sudah kita hitung pada soal nomor 4 Yang pertama kita menggunakan biaya pemesanan tahunan Yaitu dengan rumus TC sama dengan PD per EOQ Rumusnya masih sama dengan soal yang pertama Ya kita masukkan angkanya yaitu Rp 62.500.000 dikali Rp 24.000.000 dibagi Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 ini adalah hasil dari EOQ yang sudah kita hitung pada soal nomor 4 Nah kita akan ketemu dengan hasil Rp 1.500.000 Ya untuk yang selanjutnya kita mencari biaya penyimpanan Dengan rumus sama seperti tadi Rumus biaya penyimpanan yaitu TC sama dengan C dalam kurung EOQ per Q Disini kita ganti Q menjadi EOQ Lalu kita masukkan angka-angka yang ada dalam soal tadi yaitu Rp 3.000 per unitnya Dikali Rp 1.000 dibagi 2 Yaitu nanti ketemu dengan hasil Rp 1.500.000 Sekian presentasi dari saya mengenai mata kuliah akuntansi manajemen dengan materi manajemen persediaan pada kali ini Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua Dan apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun tutur kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb